Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gapus Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gapus yang sudah cat di 081-665-8779 Yang sudah cat di 081-665-8779 Hari ini saya berada di, ini di gubuk ya Di gubuk di sawah ya, di persawahan Ini lokasinya berada di tempat budidaya ikan yang baru Ini adalah gubuknya, tempat kita untuk berteduh Saat kita ngurusi ikan ya Ngasih makan ikan, biar tidak kepanasan Tidak ada waktu kita untuk berteduh di sini Ini gubuknya sudah hampir selesai Untuk tempat teman-teman yang ikut merawat ikan gapus berteduh di sini Dan istirahat ya Baik kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan Seputar berdaya ikan gapus yang sudah cat ke nomor saya di 081-665-8779 ya Pertanyaan yang pertama dari Bapak Bapak Ihsan Bapak Ihsan yang ada di Purwokerto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Pak Soewandi Saya penggemar channel Dunia Ikan Gapus Dan selalu mengikuti Dari part 1 sampai part ke 71 Memang belum selesai saya tonton videonya semua Cuma saya sangat terinspirasi sekali dengan video-video yang Bapak tayangkan di Dunia Ikan Gapus Saat ini memang saya baru menekuni budidaya lele Pak Tapi saya hitung-hitung Dari sejak 2 tahun terakhir ini Saya budidaya lele kok kurang menghasilkan Sangat tipis sekali saya mendapatkan keuntungan Kalau misalkan saya beralih ke ikan gapus Apakah kolam-kolam lele yang sudah saya miliki Itu bisa kita gunakan untuk budidaya ikan gapus Karena kolam saya ukurannya 5 x 3 Ada yang 2 x 3 Ada yang 4 x 6 Ukurannya memang tidak sama Karena menyesuaikan dengan lokasi tempat yang ada Mohon pencerahnya Pak Soewandi Agar kolam lele saya Setelah nanti saya panen Akan saya ganti dengan ikan gapus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak untuk kolam bekas lele itu bisa digunakan Untuk budidaya ikan gapus Yang penting kolam lele yang sudah dipanen Itu nanti dipersihkan Disterilkan Direndam dulu dengan obat antivirus dan bakteri Minimal 1 x 24 jam Sesuai dengan batas atasnya Jadi kalau kemarin airnya itu tingginya 1 meter Direndam sebatas tinggi 1 meter itu 1 x 24 jam Kemudian dikuras Baru nanti diisi air yang baru Siap digunakan untuk budidaya ikan gapus Untuk pembesaran terutama Kemudian jangan lupa untuk jaring tepinya Ya mengeliling kolam Tetap diberikan Ditutup biar Mengantisipasi adanya Ikan lompat keluar Kalau ikan gapus itu Dengan ketinggian air 1 meter Dia bisa lompat juga Setinggi 1 meter Kalau airnya 2 meter Dia bisa ancang-ancang Bisa lompat juga setinggi 2 meter Jadi itu perlu diperhatikan Biar meminimalisir resiko Ikannya hilang Setelah itu persiapan sudah cukup Nanti airnya diindapkan Sudah 1 minggu Nanti bibit sudah bisa ditebar Oke Pak ya Itu ya jawaban dari saya Silahkan nanti mudah-mudahan sukses selalu Berikutnya pertanyaan dari Bapak Parti ya Bapak Parti ini yang ada di Solo ya Yang ada di Solo Jadi ini pertanyaannya Pak Parti ini Mengenai masalah program BLT Yang diberikan kepada masyarakat ini Syarat-syaratnya apa Pak Apakah Kriteria tidak mampu itu Seperti apa Mohon penjelasannya Pak Dan apa saja yang harus kami lakukan Kalau misalkan kami menerima Program BLT dari perusahaan Bapak Terima kasih Pak Untuk program BLT ini memang Tujuan kita luncurkan Semata-mata hanya ingin Membantu masyarakat Mungkin sedikit Rezeki yang kita miliki ini Bisa bermanfaat buat orang lain Dari perusahaan Memberikan bantuan BLT Per orangnya itu 5 juta rupiah Memang bukan dalam wujud uang sih Dalam wujud barang dan pelatihan Ya syarat yang harus dilengkapi disitu kan Sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa Membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat Kemudian disitu Sanggup mengikuti pelatihan Disini tidak ada biaya tambahan apapun Tidak ada embel-embel apapun Kemudian menandatangani surat kesanggupan disitu Surat kesanggupan untuk mengikuti pelatihan itu Yang paling penting Bukan kesanggupan membayar Atau yang lainnya Enggak ya Surat kesanggupan itu hanya intinya Merawat ikan itu dengan baik Apabila diberi bantuan Kemudian Sanggup mengikuti pelatihan Secara berkala ya Tidak boleh terhenti Itu saja Syarat-syarat yang harus dipersiapkan Karena kalau namanya sekarang ini BLT Banyak sekali bantuan dari pemerintah itu Yang sampai hari ini Tidak diimbangi dengan ilmu ya Ilmu dan pendidikan Ataupun pelatihan bagi Mitra yang mendapatkan BLT Dikasih bantuan kambing Itu lepas gitu saja Atau-tau sudah dijual kambingnya Dapat bantuan ayam Bapun ini sasi Ayamnya sudah dilepas gitu saja Atau mungkin bahkan Begitu datang Belum sempat dipelihara Sudah dijual Nah yang perlu disampaikan disini adalah Semua mitra Atau siapapun yang ikuti pelatihan disini BLT disini harus bisa Mau Harus mau dididik menjadi seorang pengusaha Trainingnya budidaya ada Training produk pendukungnya ada Training motivasinya ada Training pola pikir mindsetnya bagaimana Konsep-konsep pengusaha bagaimana Semuanya ada diberikan disitu Sehingga Begitu keluar dari training itu Minimal Membentuk karakter orang yang menjadi seorang pengusaha Atau Seorang pembudidaya petani atau petanak usaha yang mandiri Itu harapan kami Jadi bukan hanya sekedar Dikasih bantuan lalu dilepaskan begitu saja Tidak Tetapi disini harapan kami Semua mitra yang mendapatkan bantuan itu bisa Berdampak pada perubahan ekonomi Keluarga Karena ilmu yang didapatkan ini Bisa membuat Resiko usahanya semakin kecil Coba kalau kita tahu bagaimana Menangani ikan sakit dengan ilmunya Ya sehingga Bantuan yang diberikan Tidak sematakan ikan itu sakit Lalu mati begitu saja selesai Tetapi Mampu mengatasi Apabila terjadi resiko Dalam hal budidaya Nah ini harapan-harapan kami Kepada semua mitra Jadi surat kesanggupannya Seperti itu saja Pak Ya Untuk Menanda tangani Kalau memang tidak sanggup Ya jangan Karena ini Kalau surat kesanggupan ini Sudah Ditanda tangani Tidak boleh absen Dalam pelatihan Kecuali sakit Ataupun ada yang Keluarga meninggal dunia Kalau alasan yang lain-lain Tidak diperbolehkan Ya Kalau alasan lain-lain Itu dikena denda Nanti malahan Jadi Kalau sudah Sanggup mengikuti pelatihan Selama minimal 10 kali Di situ tercatat 10 kali pelatihan Ya sanggup Tidak sanggup Harus mengikuti yang 10 kali itu Kalau sampai lowong 1 kali Kena denda 1 kali Pertemuan itu Rp150.000 Makanya Pertimbangkan masa-masa Saat mau mengikuti BLT ini Ini beda dengan BLT yang pada umumnya Bapak harus mau disekolahkan Itu saja kuncinya Disekolahkan Dididik Agar mahir Agar mampu Minimal mengatasi Permasalahan dalam Hal budidaya Kalau ikannya Kolamnya itu Gampang sekali Ya Didatangkan kolamnya Ketempat bapak Bibitnya kolam jadi Dimasukkan selesai Tapi disini Yang menjadi masalah adalah Proses budidaya ini Apakah berlanjut Begitu saja Atau tidak ada bekas Sama sekali Dapat bantuan BLT Satu minggu sebelumnya selesai Akhirnya apa Bantuan-bantuan ini Tidak Berubah Masalah ekonomi Yang ada di keluarga Ya Pak Itu ya Pak Saya jawab Kemudian Berikutnya Ini pertanyaan Dari Bapak Yanto Ini Bapak Yanto Yang ada di Nggak ada alamat Ya Pak Yanto Dari Pak Yanto Gitu saja ya Dari Pak Yanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Pak Suwandi Salam dunia ikan kapus Ya Pak Saya mau bertanya Berkaitan dengan Prospek usaha ikan kapus ini Pak Apakah Menurut Pak Suwandi Usaha ini masih bisa bertahan Lama lagi Dalam sektor pembesaran Ataupun pemenihan Karena Terus terang Saya sangat Tertarik dengan Paparan-paparan Bapak Di dunia ikan kapus Mohon penjelasannya Pak Mudah-mudahan Saya juga semangat Dan bisa mengikuti Jika Bapak Di budidaya ikan kapus Terima kasih Ya untuk Pak Yanto Ini Kalau bicara prospek Sampai hari ini Saya bersyukur sekali Alhamdulillah Ikan kapus ini masih Exis Masih bagus Karena memang Permintaan pasar Untuk di sektor Album ini Sangat besar sekali Tidak diimbangi dengan Budidaya yang ada saat ini Apalagi orang-orang Yang memang serius Dalam hal ikan kapus ini Itu masih sangat sedikit sekali Yang banyak adalah Orang-orang yang memang Menggunakan usaha ini Sebagai usaha sampingan Sehingga kalau yang namanya Sampingan tidak bisa Diharapkan hasilnya Jadi Kalau bicara prospek Ya saya menjalankan usaha ini Sudah cukup lama ya 16 tahun Ini Saya bersyukur sekali Prospeknya sangat bagus ya Animu masyarakat Yang ingin mengetahui Tentang budiakan kapus Selama 16 tahun Tidak pernah surut Rame terus Setiap minggu itu Orang yang berkunjung ke CV Minajalestari Untuk belajar Bagaimana budiakan kapus ya Kemudian dari Pertahal pelatihan-pelatihan Yang ada pun Ini cukup Antusias sekali Peserta yang ikut Di dalamnya itu Jadi kalau bicara Masalah prospek Ya mudah-mudahan Kita berdoa Usaha ini tetap masih Bisa berjalan lama Karena sektor budidaya ini Juga tidak mudah Untuk membuat Usaha ini tetap masih Berjalan dalam waktu yang Lebih dari 10 tahun Ya kan Tapi untuk ikan kapus ini Sangat istimewa sekali Menurut saya Ya ini bisa bertahan Dan dengan grafik Yang meninaik terus Ya tidak pernah turun Baik dari permintaan Benihnya Permintaan ikan konsumsinya Kemudian dari permintaan Untuk induk dan Proses pembenihannya Itu sangat Cukup Antusias sekali Dan grafiknya Saya katakan Selalu naik Dari 16 tahun yang lalu Sampai sekarang itu Tidak pernah turun Bahkan Lonjakan tertinggi kemarin Masa pandemi kemarin Itu masa pandemi Itu omset bisa mencapai 500% dari hari biasanya Karena memang permintaan Albumin saat Masa pandemi ini Sangat tinggi Untuk meningkatkan Imun tubuhnya Saat orang Menghadapi Masa-masa Covid-19 Seperti ini Oke ya Pak Itu jawaban dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang lebihnya Dari saya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sukses selalu